Intro Halo teman-teman, welcome to my channel Aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Stepmich Dan di video hari ini aku akan share Pendapat aku tentang salah satu clay mask Yang akhir-akhir ini aku coba Dan ini adalah dari punya Dr. Seu Rekel Jadi disini aku punya Yang Jeju Matcha Clay Pack Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang masih belum subscribe Tolong klik tombol subscribe di bawah Dan bell notification Untuk pemberitahuan setiap kali aku upload video Gak usah lama-lama lagi Let's get to the video Seperti biasanya, aku akan jelasin terlebih dahulu Mengenai tipe kulit aku Jadi untuk tipe kulit aku sendiri ini adalah Sensitive kombinasi dengan bagian T-zone berminyak Dan bagian pipi normal Jadi buat teman-teman yang masih belum tau Tipe kulit kalian, kalian bisa cari tau terlebih dahulu Supaya skincare yang kalian gunain Akan lebih maksimal di kulit kalian Dan untuk produk ini sendiri aku dapet dari Y-Style Jadi buat teman-teman yang mau coba Aku akan taruh linknya di description box di bawah Dan jangan lupa untuk pakai kode aku Stepmich20 untuk tambahan diskon pada saat kalian check out Anyway, langsung aja aku akan bahas mulai dari kemasan mereka Jadi ini adalah box mereka Jadi dia tuh di depannya warna putih itu Seperti ini Dan kemudian di bagian belakang Dia ini warna hijau Di bagian atas juga hijau Seperti ini Dan untuk kemasannya sendiri Dia ini juga ramah lingkungan Karena dia ini dibikin dengan eco-friendly paper Dan juga pakai soybean oil ink Sedangkan untuk kemasannya sendiri Dia tuh seperti ini Jadi dia tuh warnanya hijau gitu Dan di bagian atas dia tuh ada tulisan Jeju Matcha Clay Pack Dan disini juga ada tulisan Pore Clearing Sebum Care Dan juga Remove Dead Skin Dan dia tuh dibuka seperti ini Dan dia tuh juga ada Sepatulanya seperti ini Dan ini tuh juga ada plastiknya gitu Seperti ini Dan ini adalah bagian dalamnya Dan sekarang aku akan bahas mengenai komposisi mereka Jadi untuk Clay Mask ini Dia tuh pakai beberapa jenis Clay Beberapa diantaranya adalah Bentonite dan juga Kaolin Untuk Kaolin Clay-nya dia ini 20% Sedangkan untuk Bentonite Clay-nya dia tuh 8,5% Kemudian dia ini juga mengandung Camellia Sinesis Leaf Extract Atau yang lebih dikenal dengan Green Tea Yang bagus banget untuk antioksidan dan juga antimikrobal Tapi dia ini mengandung fragrance Jadi buat temen-temen yang sensitif atau alergi terhadap fragrance Kalian mungkin akan pikir-pikir lagi Untuk cara pemakaiannya sendiri Biasanya aku akan pakai ini setelah aku tuh cuci bersih wajahku terlebih dahulu Kemudian karena dia ini bisa dibilang sedikit mengeringkan Jadi biasanya aku akan pakai Hydrating Toner terlebih dahulu Baru aku akan pakai Clay Mask ini Dan biasanya aku akan diamin selama 10 menit Kemudian aku bilas pakai air biasa Halo temen-temen, jadi ini aku baru aja cuci wajahku Dan untuk sisa air yang masih ada di wajahku Tadi aku tap-tap aja Kemudian aku akan pakai Hydrating Toner terlebih dahulu Jadi ini sebenernya punya Abib yang Heart Leaf Calming Toner Cuman aku pindah di tempat yang ada spray-nya Aku akan pakai ini terlebih dahulu Kemudian aku akan tap-tap sampai dia menyerap Jadi buat temen-temen yang kulitnya nggak terlalu berminyak Aku saranin untuk pakai Hydrating Toner terlebih dahulu Supaya nanti pada saat kita pakai Clay Mask itu nggak gitu kering Kemudian aku akan pakai Clay Mask yang ini Aku akan ambil sepatulanya Kemudian aku akan ambil secukupnya aja Aku akan ambil sekitar segini terlebih dahulu Dan aku akan ambil pakai jari aja Dan aku ratain di seluruh wajahku Biasanya aku akan mulai di bagian yang berminyak terlebih dahulu Dan aku pakainya tuh tipis-tipis aja Dan untuk aroma dia sendiri dia tuh seperti aroma green tea gitu Dan kalau misal kurang kita bisa tambah Ambil pakai spatula yang tadi Dan aku akan tunggu 10 menit Dan aku akan bilas ini pakai air biasa Dan sambil nunggu aku akan tunjukin tekstur dia Jadi dia tuh bener-bener seperti Clay Mask pada umumnya gitu Tapi dia tuh bener-bener Clay Mask aja Jadi dia tuh nggak ada tambahan scrubnya sama sekali Dan dia seperti ini Dan pada saat dia kering dia tuh akan jadi matte gitu Tapi biasanya aku akan tunggu 10 menit aja Entah dia kering atau nggak aku akan hapus Karena kalau misal kita lebih lama dari 10 menit Dia tuh bisa makin mengeringkan wajah kita Dan skin barrier kita itu akan terancam rusak Karena over exfoliate Dan sepertinya untuk masing-masing Clay Mask Dia tuh ada waktunya sendiri Jadi temen-temen pastiin untuk Baca aturan pemakaiannya Dan disesuaikan aja Supaya kita tuh nggak over exfoliate wajah kita Untuk pendapat aku sendiri Menurut aku Clay Mask ini tuh sebenernya Bisa untuk kontrol produksi sebum kita Cuman dia ini bisa sedikit mengeringkan di beberapa tipe kulit Jadi untuk dia aku sendiri Dia tuh pada saat dia tuh mengering Dia tuh akan seperti ketarik gitu Dan pada saat kita bilas Kita harus cepat-cepat pakai skincare Kalau nggak gitu Kulit kita tuh akan kerasa kering gitu Jadi aku rasa dia ini akan lebih cocok Di kulit temen-temen yang berminyak Atau bahkan super berminyak Karena di aku sendiri yang T-zone aku berminyak Dan pipi aku normal Di bagian pipi itu dia emang cukup mengeringkan Jadi aku nggak saranin ini Untuk temen-temen yang punya dry skin Jadi buat temen-temen yang punya dry skin Aku rasa temen-temen akan lebih baik Untuk cari yang bahan dasarnya itu dari Mud Mask Untuk aku sendiri menurut aku Dia ini nyaman digunain Cuman kelemahan dia itu Cuman di bagian terasa kering itu tadi Karena dia ini sebenernya bisa membantu Untuk mengecilkan pori-pori di wajah aku Dan dia ini juga nggak ada scrubnya sama sekali Jadi dia tuh bener-bener halus gitu Pada saat diaplikasikan Dan untuk wanginya sendiri Aku rasa dia ini nggak ganggu sama sekali Karena wangi dia itu Seperti wangi green tea gitu Dan menurut aku dia ini juga bisa bantu Untuk mengurangi produksi sebum Yang ada di T-zone aku Meskipun di bagian pipi Memang dia itu Terlalu mengeringkan di wajah aku Cuman overall di bagian yang berminyak Dia sama sekali nggak ada masalah Dia juga nggak bikin aku jerawatan Ataupun kulit aku iritasi Tapi karena dia ini bisa sedikit mengeringkan Biasanya aku juga akan pakai Hydrating toner dan hydrating products Di skincare aku setelah aku pakai ini Jadi biasanya aku juga akan kasih hidrasi tambahan Setelah aku pakai clay mask ini Terutama di bagian pipi Supaya dia itu nggak dehidrasi sama sekali Dan yang aku suka dari clay mask ini Dia itu ada spatula-nya Dan juga ada bagian plastiknya Supaya produk di dalamnya itu Nggak terkontaminasi dengan udara Dan untuk spatula-nya sendiri Ini juga bantu banget pada saat kita mau ambil Supaya dia ini nggak terkontaminasi sama jari kita Untuk harganya sendiri aku lupa tepatnya berapa Tapi aku akan cantumin aja disini Supaya teman-teman juga bisa tahu Kira-kira kalian mau beli atau nggak Untuk repurchase aku rasa Karena dia ini memang sedikit terlalu mengeringkan Di bagian pipi aku Tapi aku rasa untuk teman-teman yang punya kulit berminyak Atau bahkan bener-bener berminyak Ini akan bagus banget di kulit kalian Dan aku rasa sekian dulu untuk video hari ini Aku harap video tadi bermanfaat untuk kalian Kalau teman-teman suka Jangan lupa untuk klik tombol like di bawah Dan share ke teman-teman kalian Aku juga mau tahu pendapat kalian Jadi kalian bisa komen di kolom komentar Entah itu kritik, saran, ataupun video seperti apa Yang ingin kalian lihat di channel aku selanjutnya Thank you guys for watching Dan jangan lupa untuk selalu positif Dan spread some love Untuk orang-orang di sekitar kalian Dan I'll see you guys in my next video Bye Bye